I am one of the primary target. Ya saya udah ingatkan Pak Wiranto saat itu. Pak Bapak di target, saya di target, ada berapa lagi saya nggak mau sebut. Ya perlu pengawalan nggak? Dari Densus, nggak saya sudah ada. Dari Densus tahu Pak siapa-siapa. Beliau juga di target kena. Ya saya tahu Pak Goris Meri pernah di target dengan bom buku. Bom buku ingat mungkin dulu ya. Yang ada meledak dulu di daerah Matraman. Ya itu yang kena waktu ke arah Pak Uli Lebap. Tapi yang kena akhirnya kasar-serse yang buka bukunya. Tidak direndam di dalam ember, tangannya putus. Ya saya juga tahu saya di target. Ya karena saya di target dengan sosial media, Instagram, kalau kita aktif di Instagram, YouTube, Twitter dan lain-lain, kita ketahuan aktivitas, kita bisa terbaca. Pola hidup kita bisa terbaca. Dia sukanya apa? Suka kegiatannya apa? Ngefantnya sama siapa? Tempat makan yang dia suka di mana? Kemudian dia hobinya, hobi apa? Di mana tempat menyalurkan hobinya paling suka? Kemudian dia tahu nanti sering tidurnya jam berapa, bangunnya jam berapa, teman-temannya siapa. Saya kalau saya menggunakan sosial media, pola hidup saya terbaca. Sedangkan saya ini, ya sudah terlanjur menangani terorisme. Dan terorisme itu, itu very little and dangerous. Kalau dia menarget, serius. Kalau dia menarget, serius. Mereka mencari mati. Dan kalau dia menganggap itu enak, dia mencari. Saya tidak mau itu. Saya tidak mau membuat sosial media karena saya tidak mau terbaca pola hidup saya oleh mereka. Terima kasih. Terima kasih.